Oke, nggak di-spilin nama perusahaannya? Nggak usah. Kenapa? Nggak usah lah ya? Perusahaannya. Oh iya iya. Perusahaan tercinta. Tapi aku nggak investasi, tidak? Iya, gue tau. Tapi karena gaji gue masih kecil, jadi kayak yaudah gue campurin aja gitu loh. Oh, oke. Nama gue Indi, 21 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Nama gue Dias, umur gue 24 tahun, kerjaan gue sosial media. Alhamdulillah di atas WMS. Di atas. Iya, cukup lah buat hidup di Jakarta. Sebenernya nggak cukup, tapi yaudah dicukup-cukupin. Hmm, kamu ini? Aduh, oke, oke. Agak hedor berarti ya? Iya. Kalau gue, gaji privacy, tapi ya cukup lah buat menunjukkan gaji hidup. Kalau gue, ini. Inkan tambahan jadi talent kantor. Kalau gue, talent kantor juga sama ke Indi. Terus sama, ada beberapa endorse juga. Selegram, besti. Enggak. Kalau investasi itu, kita menyisikan uang untuk kita simpan dalam jangka panjang untuk tujuan tertentu. Kalau gue, sebenarnya tujuannya lebih kayak ke save money aja sih, gitu. Kayak nabung, tapi ya buat mencapai tujuan keuangan gue selanjutnya gitu. Tapi nabung sama investasi tuh beda. Biar kayak financial freedom. Tapi nabung sama investasi beda. Iya, gue tau. Tapi karena gaji gue masih kecil, jadi kayak yaudah gue campurin aja gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Gue di umur 18 tahun waktu kuliah semester 1. Dua, dua kayaknya deh. Eh enggak, 21. Lulus kuliah itu ya berarti? Hah? Enggak, gue lulus kuliah itu 2000... Kemarin 2021, umur berapa ya gue? Tahun kemarin berarti tahun 2022? Oh, gue umur 22 tahun. Sebelum lulus berarti, udah mulai investasi. Reksadana RDPU. Biasa, Reksadana gue saham. Kalau gue waktu pertama itu Reksadana saham, tapi sekarang nyari ya, syariah. Tapi pendapatan tetap. Kenapa kalian memilih produk tersebut? Kalau Reksadana pendapatan tetap syariah, karena gue muslim, jadi gue mau yang cari halal-halal aja. Dan Reksadana pendapatan tetap menurut gue paling aman, karena gue sempat main di saham. Dan itu resikulnya tinggi, sama kayak Reksadana saham. Jadi sekarang gue udah gak punya banyak waktu untuk mantau. Jadi yaudah, di Reksadana pendapatan tetap aja yang stabil. Kalau gue karena gue gak ngerti, jadi gue waktu itu sempat nonton... videonya... siapa? Veli? Boleh sebut? Iya, boleh. Si Veli itu loh. Terus abis itu dia ngasih tau kayak beberapa rekomendasi aplikasi buat investasi di Reksadana. Terus gue yaudah, pilih dari salah satu aplikasi itu. Waktu kuliah, gue dulu uang jajan sejuta, gue investasi paling cuma 200. Dan ketika udah dapet gaji, 45% dari gaji tersebut. Kalau gue dari gaji gue yang sekarang, gue investasikan 40% dari gaji. Kalau gue sekarang lagi fokus di emas sama Reksadana. Jadi cuma dibagi ke dua produk itu aja. Proporsinya lebih besar Reksadana. Kalau gue, semuanya gue taruh di Reksadana 40% ya. Oke. Kisaran gak mau nyebut tapi adalah dua digit. Banyak kayak Indi, kalau barang-barang kan ada sampingan. Kalau gue gak tau lupa, udah ngitungin. Kalau gue kan tadi investasi 45%, jadi sisanya itu 55% ya. 55% itu gue bagi ada untuk transport, terus untuk kebutuhan primer ya kayak kota. Skincare. Kemudian sisanya baru sih dipakai buat kayak healing, belanja, dan kegiatan sosial, dan bersedekah. Kalau gue itu dari gaji gue keseluruhan itu 40% kan buat Reksadana. Nah sisanya itu yaudah buat sehari-hari aja. Sama termasuk beli baju, make up segala macem gitu ya maksudnya. Apa sih tujuan kalian berinvestasinya? Kalau gue untuk financial freedom sama kalau untuk sekarang sih fokus ke rumah dulu ya. Kalau nikah di KUA juga gak apa-apa. Karena lagi jaman ya kan? Iya betul. Nika di KUA, gak usah resepsi, mending beli rumah daripada ngontrak. Kalau gue itu lebih kayak ke ini sih, financial freedom. Terus juga biar apa ya, biar susah ditarik gitu loh. Karena kalau ATM gampang kan ditariknya. Kalau Reksadana kan 7 hari ya. Iya. Nah itu kan males kan nungguin. Jadi kayak ada deh gak usah. Emas juga harus ke pegadaian dulu. Jual aduh ribet. Iya. Jadi investasi dari sekarang guys. Gue ada target di umur 24 untuk 100 juta pertama. Jadi gue targetin berarti 4 tahun. 4 tahun di Reksadana. Kemudian kalau untuk yang lainnya belum kepikiran sih. Baru mikirin target 100 juta pertama dulu. Kalau gue karena gue gak ngerti. Jadi gue kayak yaudah yang penting gue bisa save money aja gitu loh. Bagus. Apa yang kalian mau ngomongin? Mulai investasi sedini mungkin sih. Karena kalau semakin tua pasti kayak semakin apa ya. Mungkin larut sama banyak kebutuhan yang lain gak sih? Iya. Pasti. Dan juga kita gak bisa langsung investasi dalam jumlah nominal besar. Jadi mulai dulu lah dari yang kecil. Bahkan gaji UMR pun kita kalau kita bisa menahan gaya hidup dan menghilangkan geng sih pasti bisa. Kalau misalnya gue berhasil 100 juta pertama lo berarti keren banget bisa berhemat dan menahan ego untuk menyenangkan diri. Dan pokoknya indi semoga nanti kalau target 100 juta pertama berarti lo mampu untuk menahan gaya hidup lo. Dan mengepress semuanya untuk masa depan. 5 tahun lagi kayaknya gue udah kaya deh. Amin. Amin ya Allah. Jadi gue nonton video ini kayak yang udah tenang aja. Lo juga pasti ada kalau nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.